Kita tahu bahwa di Indonesia ada ratusan bahkan mungkin ribuan klub sepak bola baik yang profesional maupun yang amatiran. Dan saking banyaknya kadang kita merasa aneh dengan nama sebuah klub sepak bola. Tidak semua klub sepak bola itu baru, kadang karena ganti pemilik, ganti home base atau bahkan ganti sponsor utama maka nama turut berganti. Ada banyak contohnya mulai dari Mitra Kukar, sebenarnya dulu bernama Niak Mitra serta berhome base di Surabaya. Lalu ada Persikabo 1973, sebelumnya hasil merger dua klub, yaitu Persikabo Kabupaten Bogor dengan Tira Persikabo. Pergantian nama, merger, dan segala pernak-perniknya tentu diatur oleh PSSI, yang memang berwenang mengurus persepak bolaan tanah air. Meski demikian, ternyata tidak semua klub bisa sembarangan diganti nama, bahkan hingga logo maupun domisilinya. Salah satunya adalah Persis Solo, klub kebanggaan masyarakat Solo. Persis Solo, lagi! Persis Solo! Kurang kompak! Persis Solo! Persis Solo! Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Berayangkanlah pertemuan ini, selalu bersama apapun yang terjadi, sejenikan semua yang terjatuh, kita kan tetap jadi satu. Persis bersama PSIM Jogjakarta, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSM Madiun maupun PPSM Magelang mendapat hak itu. Ketujuh klub tersebut wajib melindungi seluruh aset sepak bola mereka termasuk nama, logo, domisili dan warisan sepak bola lainnya di setiap waktu, dan tidak melakukan perubahan, pengurangan atau penambahan, hal-hal tersebut dengan alasan apapun dikemudikan hari. Mengapa ketujuh klub itu tidak bisa diutak-atik? Karena ketujuh klub itu merupakan pendiri PSSI sehingga tidak boleh dilakukan pergantian apapun kecuali sponsor maupun pemilik. Tidak semua klub itu bertanding di Liga 1 PSSI, dan yang hampir jarang terdengar kabar yakni PSM Madiun dan PPSM Magelang yang kesulitan beranjak dari divisi 3. Maka dari itu, masyarakat Solo patut berbangga memiliki klub yang mempunyai keistimewaan ini. Ditambah pada musim depan akan berlaga di divisi 1, divisi paling elit di Indonesia. Sudah saatnya persis berbicara banyak setelah 14 tahun berkutat di divisi 2. Terima kasih. Terima kasih.